Sampai jumpa di video selanjutnya Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasih kamu Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus Demikian juga perkataan yang kotor yang kosong atau yang sembrono Karena hal-hal ini tidak pantas tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama tiga setengah abad Kita tahu para pejuang mati-matian tanpa mengenal lelah Begitu banyak pengorbanan baik jiwa maupun harta bendan Dan akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 75 tahun yang lalu Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi satu bangsa yang merdeka Apa yang dicita-citakan sekian lama tercapai sudah Tetapi apakah tugas kita sebagai bangsa Indonesia sudah selesai dengan mencapai dengan meraih kemerdekaan Tentu saja belum saudara-saudara Karena anak-anak bangsa masih harus mengisi kemerdekaan yang sudah dicapai Dengan bekerja untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia Saudara-saudara yang terkasih Demikian juga kita Harus mengisi kemerdekaan yang sudah kita peroleh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kita yang tadinya adalah orang-orang yang terjajah Kita sudah jatuh ke dalam dosa Akibat kejatuhan kita dalam dosa Maka kita terbelenggu oleh kuasa Iblis Tetapi karena kasih karunia Allah kita diampun Karena kasih karunia Allah kita sudah ditebus Dan kita boleh terbebas Kita boleh merdeka dari dosa-dosa kita Saudara-saudara seperti Alkitab mengatakan di dalam Efesos Doanya yang ketujuh Sebab di dalam dia dan oleh darahnya Kita beroleh penembusan Yaitu pengampunan dosa Menurut kekayaan kasih karunianya Saudara-saudara yang terkasih dengan penembusan kita menjadi orang yang merdeka Kita bukan lagi hamba dosa Kita bukan lagi hamba Iblis Tetapi kita adalah hamba Kristus Kemerdekaan ini tidak bisa kita biarkan begitu saja Tetapi mari kita isi dengan menjaga agar kita tetap berdiri teguh Di dalam kebenaran firman Tuhan Bagaimana supaya kita tetap bisa berdiri teguh di dalam firman Tuhan Saudara-saudara Dengan mengingat bahwa kita saudara dan saya Sudah ditebus oleh Kristus Seperti Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek poyangmu Itu bukan dengan barang yang panah Bukan pula dengan perang atau emas Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kita harus berhatikan Di dalam setiap langkah kita selanjutnya Agar kita saudara dan saya tidak menyanyiakan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus Ingat saudara-saudara Kemerdekaan itu mahal harganya Meraih kemerdekaan menjadi cita-cita setiap orang Tetapi setelah tercapai Jangan lupa mengisi kemerdekaan tersebut Dengan hal-hal yang berguna Seturut dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan memberkati saudara-saudara Amin